Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome ke lojang sumping di channel asep enak kali ini saya mau pakai lagi pe28 ini guys karena banyak sekali yang bertanya di kolom komentar tentang settingan karbu pe28 ini ya padahal karbu pe28 adalah karbu yang paling gampang di settingnya btw itu pe34 eh pwk-34 nya sudah siap dilepas tinggal saya pasang si pe28 ini eh memang untuk sehari-hari saya tetap suka pakai pe28 ya dibanding pwk tetap saya lebih suka pe28 untuk daily use eh di konten kali ini saya mau pakai full part pe28 mes mumpung saya punya repair kit baru ya untuk pe28 sayangnya repair kit ini itu ukuran pilot jet dan main jetnya itu ternyata kecil-kecil gas pilot jetnya ukuran 38 dan main jetnya itu ukuran 98 mungkin jadi itu adalah bawaan pilot jet main jet untuk GL pro ya hasil harusnya pilot jet main jet untuk p28 itu harusnya gede-gede guys sedangkan bawaan ini kecil-kecil ya memang namanya juga aftermarket ya bukan original dari Honda ya jadi memang kayak gini tapi untuk part yang lainnya ini bisa kita pakai ya guys ya karena sama sekarang yang akan kita pakai adalah head nozzle dengan jarumnya jadi saya akan pakai lagi full bawaan pe28 walaupun entah sama atau beda ya head nozzle eh si original pe28 dengan yang kwek-kwek ini ya untuk head nozzle ini tuh soalnya lumayan besar ya tahu besar atau kecilnya disini saya patokannya pakai jarum jjh ya jadi ini pinggang jarum jjh itu kan lumayan gede nah untuk pilot eh head nozzle bawaan si Hai pe yang dari repair kit ini tuh masuk ya situ ini kebuktian kan berarti head nozzle nya gede banget ya soalnya pinggang jjh yang segede ini aja kita ngeblong guys kayak gini ya tapi nggak papa mau saya coba pasang aja kayak gini terus untuk jarum disini saya udah pakai jarum untuk p28 ya bisa terlihat disini ciri khasnya sudah mengecil sebelum sebelum sampai ujung dia sudah mengecil di tengah-tengah guys ini khas jarum p28 untuk jarumnya benar-benar kurang lebih mirip dengan j6 jet jet j6 ZG pada umumnya ya untuk p28-28 disini untuk separator saya pakai ganjalan benang kayak gitu ya kemarin ada yang bertanya nah ini penampakannya kayak gini kan tinggal dipasang btw untuk pilot jet ini karena sebelumnya saya pakai head nozzle yang ideal yang ukurannya itu kayak gini nih untuk perbandingan aja ya ini head nozzle yang sebelumnya saya pakai nah yang ini saya kasih tanda disininya dicowak guys tuh kayak gitu ya ini head nozzle yang sebelumnya saya pakai di p28 ini dia itu lubang dalamnya diameternya kecil guys tuh ini enggak masuk ya si pinggang jjh sedangkan yang bawaan repair kit tadi itu ke pinggang jjh itu masuk tapi enggak papa mau saya coba pasang dulu nanti seperti apa efeknya tapi karena tembakan saya ini akan sangat besar jadi saya imbangi dengan pilot jet yang besar juga ya kita disini pakai pilot jet pe28 yang bawaan ini sudah terpasang terus kita pasang separatornya untuk head nozzle kita sudah pasang yang bawaan repair kita dia walaupun saya benar-benar ragu apakah itu sama ukuran lubangnya atau tidak soalnya untuk pilot jet dan main jet yang sudah jelas ukurannya aja mereka nggak niru ukurannya gitu guys disini untuk nozzle saya balikin lagi pakai nozzle pe28 yang bawaan ini ya ini udah 10 hal ini sudah versi upgrade dari pepe pada umumnya jadi udah lumayan sebenarnya enggak usah kita ganti ke nozzle 18 hal pun udah bagus guys btw ada beberapa komentar yang intinya itu karbu PS carlet ini susah setting padahal saya seumur-umur pakai pe ini tuh bener-bener karbu pe yang paling gampang disetting soalnya musai setting basah helikopteran kayak gitu aja masih bisa nge langsam guys dan performanya itu gampang diatur kalau mau dibikin ngok irit bisa kalau mau dimikin eh responsif boros juga bisa ini dan bener-bener gampang gitu kita gunta ganti aja tetep bisa ketemu settingan yang enak ya untuk klip jarum saya taruh di tengah dulu nanti mau saya coba dulu kayaknya sih gara-gara head nozzle ini kita akan mendapatkan settingan boros ya tapi mudah-mudahan aja enggak guys kita langsung ke video cekson aja ya udah terpasang guys sekarang jadi pakai pilot jet ukuran 48 jarum bawaan pe aja sebut ya dari repair kit yang tadi terus head nozzle juga ini bawaan repair kit pe 28 tadi untuk nozzle bawaan pe scarlet yang 10 hal kemudian untuk jarum eh jarum mudah tadi ya untuk main jet itu di sekitar ukuran 135 soalnya disana enggak ada nomornya tapi lebih kecil sedikit dari 138 dan lebih besar sedikit dari 130 jadi tebakan saya ini ukuran main jetnya 135 bagi kalian yang RPM atasnya bermasalah itu kalian bisa fokus di main jet ya kalau RPM atasnya terlalu basah itu biasanya karbu pe bakal ngorok kalau kalian bisa ngelihat si moncong karbu ketika gas polnya itu akan nyembur banyak banget bensin itu biasanya karena keborosan ya untuk RPM atas nah kalau sebaliknya kalau dia itu kalau digeber-gebernya enak tapi pas dipakai ngeden kurang lebih ngedennya sebenarnya mirip kayak keborosan tapi biasanya kalau terlalu boros akhirnya akan berbet tapi kalau kekeringan dia akan ngeden tanpa berbet gas ya kalau untuk RPM atas jadi sebenarnya kalian untuk acuan ukuran main jet itu bisa dari settingan karbu yang sebelumnya kalian pakai ya jadi itu kurang lebih kayak gitu guys untuk kalau kalian asalnya pakai FU karbu bawaannya kan ukuran main jetnya itu sekitar 110 kalau nggak salah ya nah ketika ganti PE karena ukurannya naik berarti dari 110 itu ke sekitaran 115 atau 120 kayak gitu nah kalau untuk motor yang lain kalian juga bisa lihat dengan cara begitu ya untuk mengetahui ukuran main jet untuk pilot jet itu juga kurang lebih sama aja cuman untuk si PWK ini beda dengan ukuran-ukuran karbu standar ya jadi kita harus tahu dulu coba-coba intinya ya tapi untuk acuan sih ukuran 38 mungkin untuk CC sekitar 125 sampai 150 itu pilot jet kurang lebih di ukuran 38 cuman mungkin untuk yang CC kecil minta lebih kecil nah untuk FU itu bisa jadi minta lebih gede kayak gitu ya kita langsung cek sound ini agak hujan jadi mohon maaf kalau suara saya kurang terdengar jelas ya mudah-mudahan sih jelas-jelas aja ini belum saya setel angin sekalian mau setel angin sekalian kita geber-geber sedikit seperti apa suaranya disini saya pakai kenal pot pipa lawnrider pipa HIGN dengan selincer standar obok-obok ya jadi sekatnya udah sedikit saya obok-obok kayak gini guys suaranya bapak, jangan lalu di gimelang gitu ya abang-ใap outdoor abang-rian abang-wak selamat menikmati 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 selamat menikmati